hai hai semuanya kembali lagi dengan aku Yuli Febriana kali ini aku mau share ke bunda-bunda resep kue lemet ubi ungu yang pastinya ekonomis dan simple ya dan ini bahan-bahannya yaitu ada ubi ungu bahan utamanya lalu ada gula pasir kelapa parut air tepung ketan dan garam secukupnya untuk takaran lengkapnya nanti saya taruh di bawah ya pertama kita rebus dulu ubi ungunya ini bisa direbus atau dikukus ya pun ini karena kukusan aku lagi dipakai untuk kacang hijau jadi saya rebus aja dan ini setelah matang lanjut kita haluskan ya dan ini masih panas langsung kita haluskan aja biar lebih mudah ini saya menggunakan garpu ya pun dan ini setelah halus lanjut kita masukkan gula 2 pasir garam 1 sendok teh lalu kita aduk ya pun sampai merata ini kue lemetnya bisa dibikin malem ya jadi pagi tinggal jual ini saya juga bikinnya malem ya pun besok pagi saya tinggal jual ini satunya saya jual 2000 ya lanjut tepung ketan kita aduk untuk airnya ini air panas ya pun lanjut masukkan kelapa parut kita aduk kembali kita masukkan air panasnya sedikit demi sedikit ya pun dan ini sudah rata ya pun adonannya ini sudah siap kita bungkus ya menggunakan daun pisang kebetulan aku nemu daun pisang yang kurang bagus ya pun ini bentuknya itu kurang panjang ya pun jadi bentuk lemet aku itu enggak sama semua ya karena ini daunnya lumayan pendek harusnya agak panjang tapi tadi saya beli di pasar adanya ini ya udah nggak apa-apa ini seperti ini ya pun ini daun pisangnya kita olesi dengan minyak ini untuk cara bungkusnya ini bebas ya pun bisa bentuknya seperti apa tapi ini yang simple aja seperti ini karena lemet juga biasanya seperti ini ya pun bungkusnya cuma ini kurang panjang aja ya pun jadi harusnya itu enggak selebar ini jadi panjang gitu ya pun tipis tapi karena daunnya jadi saya agak buat lebih tebal kalau saya bungkusnya seperti ini tuh jadinya kurang lebih 17 sampai 18 ya pun bungkus jadi kalau lebih panjang pasti jadinya lebih banyak ya pun 25an satunya ini saya jual 2000 karena lumayan tebal ya pun ini kita bungkus semuanya ya pun sampai selesai dan ini udah selesai kita bungkus lanjut kita kukus ya pun ini saya kukusnya malam juga ya pun dan ini setelah kukusannya mendidih lanjut kita kukus kurang lebih 25 menit jadi malam saya udah selesai semua pagi tinggal jual ya pun ini lemetnya jadi mudah banget buat bunda-bunda bisa juga ya kalau mau jualan ini idenya atau untuk cemilan di rumah pagi-pagi ya sambil ngopi atau ngeteh dan ini setelah 25 menit ya pun ini udah mateng jangan lupa dites tusuk ya pun jika tidak ada adonan yang menempel itu tandanya sudah matang lanjut kita angkat dan dinginkan ya ini sucuk banget buat cemilan apalagi untuk orang tua ya pun ini suka banget kalau orang tua itu makan makanannya rebus seperti ini ya kalau anak kecil itu kurang ya pun dan ini saya coba ya pun satu saya bikin adonan yang kecil buat nyoba ini ya pun jadinya bagus banget dan ini legit manis ada gurihnya juga karena ada kelapa sama garamnya tadi ya pun buat bunda-bunda selamat mencoba ya semoga video dari saya ini bermanfaat jangan lupa like comment subscribe terimakasih